Halo teman-teman, nama ku Alin. Hari ini aku mau bercerita tentang Moe-Yu si Moni dan Jayu. Dengarkan ya. Di bagian jera seekor burung biru hingga di atas pohon dia memiliki dua ekor anak. Tweet, 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 tweet. Dia sangat senang mencari makanan. Dia melihat ada banyak cacing. Wow, ada banyak cacing. Aku senang carinya. Kalau anak-anak aku bisa makan nih, pasti dia suka. Tweet, 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 tweet. Tep, tep. Dia simpan sebuah tempat. Dia sangat senang. Keesokan paginya, burung biru kakek. Hah, di mana cacing-cacingku? Aku sudah simpan. Tapi ku tak ada. Hah, di mana, di mana? Dia sangat sedih. Dari kejauhan, ada suara yang berteriak. Oh, ah, ah, oh, ah. Dia adalah Moe-Yu si Moni yang jahil. Dia tetap awal keras. Oh, ah, 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 ah. Dasar burung biru. Dia tak tahu kalau cacing-cacingnya sudah diambil. Oh, ah, 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 ah. Tanpa sadar, dia menduduk pohon yang rapuh. Apa yang terjadi? Aduh, sakit, sakit, sakit. Tolong, tolong, tolong. Burung biru dengar. Dia segera terbang. Moe-Yu, kamu kenapa? Aku jatuh dari atas bukun yang rapuh. Tolong aku, burung biru. Baiklah, Moe-Yu. Burung biru, aku minta maaf, ya. Ko bosan... Moe-Yu.